Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun, salam budaya, dan salam sejahtera bagi sedulur Jawa undercover dimanapun berada Sebagai pusat kebudayaan Jawa, Kraton Surakarta atau Kraton Kasudanan Surakarta Hadiningrat Masih sangat melestarikan berbagai warisan budaya leluhur masyarakat Jawa hingga saat ini Salah satunya adalah upacara adat Mahesolawung Yang setiap tahunnya rutin digelar oleh Kraton Surakarta di Alas Krendowahono, Desa Krendowahono, Kebupaten Karanganyar, Jawa Tengah Lalu, bagaimana sejarah dan apa makna dibalik ritual adat Mahesolawung tersebut? Terima kasih retrouve Sampai jumpa. 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 Dan sampai sekarang di Keraton Kasunanan, Surakarta kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahun Yaitu di salah satu tempat di daerah Surakarta atau Kasudan Surakarta Namanya adalah hutan kerendowano atau alas kerendowano Tempat tersebut diyakini sebagai suatu tempat di mana tempat tersebut memiliki suatu pengaruh daripada suatu kepercayaan Dalam hal ini adalah juga agama siwa Buddha atau juga lebih fokus dengan nama Dewi Koloywati atau Betari Durga Nah di sana kemudian upacara itu dilaksanakan setiap tahun dengan nama Wilujingan Negari Maiso Lawung Dan Keraton Kasunanan, Surakarta tidak sampai hari ini melaksanakan kegiatan tersebut dengan tata cara Yaitu pertama ketika semua perangkat uborampe tata cara upacara tradisi tersebut berupa sesaji-sesaji itu Didoakan di Keraton Kasunanan, Surakarta dengan dasar doa yaitu doa agama Islam Namun ketika sampai di tempat tujuan yaitu di Kerendowano Itu doanya kemudian menjadi doa yang lebih berfokus kepada doa Jawa tetapi berbasis kepada Hindu agama Hindu Itu yang berkaitan dengan Maiso Lawung atau lebih lengkapnya Wilujingan Negari Maiso Lawung Di dalam tata cara Mataram Islam dalam hal ini di Keraton Kasunanan, Surakarta dunia Jadi antara konteks dalam hal ini adalah nama mengapa dinamakan Maiso Lawung Sebagaimana kita ketahui bahwa Maiso atau kebu atau kerbo dalam bahasa Indonesia Itu memiliki suatu ikatan filosofi baik sebagai fungsi dan nama yang tertantum di dalam kegiatan-kegiatan Setiap upacara adat termasuk nama-nama para leluhur dari dinasti Mataram Misalnya berkaitan dengan kebu Kanigoro, kebu Kenongo Itu adalah suatu leluhur yang sangkut mautnya dengan Joko Tinggir Yang kemudian menjadi Sultan Hadi Wijoyo Dimana Sultan Hadi Wijoyo adalah menantu dari Sultan Tergono Kerajaan Demak Juga beberapa nama Maiso dan kerbo ini Karena setiap kehidupan dalam masyarakat tradisional terutama berbasis petani ini Kerbo adalah suatu bagian daripada aktivitas para petani Dimana untuk bajak, untuk ngeluku, untuk ngaru dalam istilah-istilah pertanian itu Kerbo selalu dijadikan suatu simbolis Dijadikan suatu aktivitas itu adalah bagian daripada setiap kegiatan-kegiatan Yang bertujuan untuk meningkatkan hasil suatu pertanian Jadi kerbo memiliki fungsi penting dalam aktivitas Dalam hal ini adalah masyarakat tradisional yang diberdalaman Yang berfokus kepada kehidupan pertanian Jadi ada beberapa sumber yang menyampaikan Bahwa di alas Kerendawahono atau di hutan Kerendawahono tersebut Merupakan pilihan dari suatu perubahan Yang pada saat itu upacara-upacara itu tidak diselingakan di Kerendawahono Sebagai data yang terpilih di situ Adalah ketika era Engang Sinun Pakubono ke-9 Mengapa itu dipilih secara fokus di Kerendawahono itu Karena itu menindaklanjuti suatu nilai historis Dari Engang Sinun Pakubono ke-6 Karena di situ pernah menjadikan tempat kegiatan Suatu spiritual meditasi yang diaksanakan Di hutan Kerendawahono tersebut oleh Engang Sinun Pakubono ke-6 Atau Sinun Banguntopo Yang kemudian kita sebagaimana tahu Beliau bekerja sama dengan Pangeran Tiponogoro Dan beliau juga saat ini mendapatkan Bilal Paklawan Nasional Nah itu yang dijadikan suatu nilai Historis pijakan dari Engang Sinun Pakubono ke-9 Dan di sana sekarang tempat Petilasan Dari Engang Sinun Pakubono ke-6 itu masih ada Kita bisa melihat ada di sekitar tempat sendang Di alas Kerendawahono tersebut Ya Jadi memang ini ada semacam suatu akulturasi Kadar atau akulturasi budaya Termasuk juga similasi budaya Mengingat bahwa di daerah di sana itu Beraktifitas dalam asfiliasi kegiatan Yang berkaitan dengan Pakubono ke-6 itu Misalnya sebelah utara Itu ada nyanyi-nyanyi keserang Pada waktu itu Pakubono ke-6 memiliki suatu garis korelasi perjuangan Tapi juga berkaitan dengan Temunggung Prawiro Diktoyo Temunggung Prawiro Diktoyo lebih berfokus kepada daerah utara Yang lebih dekat dengan daerah Solotigo Juga ada Singoranu di Gunung Tugel di daerah Boyolali Itu ada suatu petilasan atau juga makamnya Dan lebih fokus lagi bahwa sebetulnya di daerah Sekitar alas Kerendawahono tersebut Di sana sekitar daerah Kalijambi dan sebagainya Kalioso dan sebagainya itu Di sana ada suatu Kiai Yang Kiai tersebut adalah merupakan Suatu hubungan dekat dengan Tingkang Sinun Pakubono ke-4 Nah Kiai itu bernama Kiai Yahya Mbak Yahya itu keturunannya banyak Dan setiap waktu setiap tahun keluarga itu masih sering mengadakan suatu kegiatan Nah masjidnya juga masih ada Masih terawat dengan bagus Tapi itu adalah era pada zaman Pakubono ke-4 Dan kalau ini berkaitan dengan Pakubono ke-6 Yaitu setelah Pakubono ke-4 Pakubono ke-5 dan Pakubono ke-6 Nah itu kemudian dijadikan suatu bijakan Hubungan antara masyarakat Dalam hal ini suatu saat pada waktu itu adalah Berkaitan dengan Pemberontakan Atau perjuangan Dari Pangeran Tipon Goro Yang mendapatkan dukungan Dari Tingkang Sinun Pakubono ke-6 Atau Sinun Bangun Topo Itu Pada waktu itu Allahumma shati ala Muhammad Ya Rabbi salih alaikum wa salim Allahumma shati ala Muhammad Jadi ini sebetulnya ada kaitan dengan keseimbahan dan keselerasan yang sudah saya sampaikan tadi antara kehidupan manusia dengan alam tentu saja dengan kehidupan ini berkaitan juga ada sesuatu hal yang mesti harus dijaga di dalam masyarakat Jawa ada sebetulnya hal yang harus dijaga supaya menimbulkan keselarasan keseimbangan alam termasuk juga dalam hal ini kita sebagai makhluk dari yang maha kuasa itu bisa melaksanakan kehidupan secara benar dan baik misalnya dalam hal ini adalah cara-cara melestarikan alam karena hutan ronda wawono termasuk hutan lindung atau hutan tutupan dan sampai sekarang ini masih statusnya sama atau hutan sengkeran nah sampai saat ini itu adalah merupakan bagian keselilingan alam yaitu dalam format sebagai bagian daripada keselilingan wilayah utara jadi kalau kita melihat pemahaman mengenai pat-supat atau keblat papat limau pancer nah salah satunya adalah di kerendohaono ini kerendohaono adalah sebagai suatu wilayah di bagian utara dimana disitu bersamam bersemayam dalam kaitannya siwa buddha itu yaitu yang yang berdari durga sebagaimana kita ketahui bahwa karakteristik daripada Dewa Bedari Durga ini dalam konotasi agama Hindu memiliki suatu energi-energi atau kekuatan-kekuatan yang memiliki hal-hal yang bisa menimbulkan kontraproduktif bahasanya sekarang atau menimbulkan sesuatu yang kemungkinan tidak bermanfaat oleh karena itu tugas daripada dari keraton kasunanan Surakarta beliau sebagai raja itu harus juga mampu mengelolanya jadi kalau kita lebih berbicara kaitannya dengan misalnya rojo molo misalnya rojo molo itu rojo molo rojonya molo memolo pesenakit jadi rajanya penyakit saja sudah bisa kami kelola bisa kami tangkap sudah kami istilahnya jangan main-main kamu saya segala-segala penyakit bahwa rajamu sudah saya taklukkan biasanya begitu nah di pengertian Dewi Kolohiwati itu atau sang yang berdari durga ini pemahaman-pemahaman itu secara implisit memang berpengaruh ke dalam itu supaya jangan sampai kehidupan kita ini tidak bisa berjalan dengan baik gara-gara karena energi-energi yang sebetulnya dimunculkan karena makna simbolis dari berdari durga itu jadi itu adalah suatu sarananya agar keselarasan keseimbangan itu semacam simbol-simbol yang berkaitan dengan karakteristik atau perwatakan dari Dewi Durga tersebut selamat menikmati jadi sesaji yang selalu diadakan dalam setiap kegiatan tata cara upacara tradisi adat di Keraton Kasunanan Surakarta ini sebetulnya adalah juga peninggalan dari leluhur-leluhur di kerajaan-kerajaan sebelum dinasti Mataram sebelum dinasti daripada Pajang, Demak sampai dengan Mojopahit kemudian dari Singosari, Kediri, Kahuripan sampai Mataram Kuno, Mataram Hindu kita bisa menemukan beberapa sesaji tersebut yaitu di relief-relief Hindu, Buddha atau dalam Candi-Candi masih terlihatan tapi juga dalam kitab-kitab yang peninggalan-peninggalan itu upacara-upacara itu selalu diadakan nah Keraton Surakarta saat ini adalah melestarikan tapi dibalik itu sebetulnya ini adalah merupakan suatu cara bahwa boleh digatakan kalau dilihat dari secara sosiologis masyarakat Jawa itu disebut sebagai humus simbolikum humus simbolikum adalah suatu makhluk dalam hal ini, humus manusia ini yang selalu mengadakan suatu kegiatan komunikasi melalui simbol-simbol agar makna simbol tersebut secara mudah dipahami ditangkap bermakna dalam suatu kehidupan masyarakat nah di Pilucingan Mesolawong tersebut sesaji yang ada di situ menggambarkan hal-hal yang berkaitan simbolis tersebut antara lain misalnya poinnya adalah kalau berkaitan dengan suatu tanaman itu yaitu ada polok pendun polok pendun adalah tanaman-tanaman yang diambil untuk digunakan makanan kehidupan kita adalah yang di bawah tanah misalnya ada ketila ada umbi-umbian mungkin kentang dan sebagainya itu maknanya adalah bahwa agar manusia itu bisa mengerti apa sebetulnya asal-muasal kehidupan manusia jadi bahasa yang dalam bahasa Jawa adalah sangan paraning dumati dari mana atau sebetulnya asal-muasal manusia nah itu secara simbolis dimaknai dalam suatu sesaji yaitu dalam polok pendun kemudian yang kedua adalah polok sampar polok sampar adalah buah-buahan yang bisa diambil dimanfaatkan tapi di atas tanah misalnya ketimun waloh sekarang ada semangka mungkin juga melon bahasa sekarang itu ada labu dan sebagainya itu yang di atas tanah simbolis daripada itu adalah bahwa manusia harus mengerti memahami apa yang dialami sekarang dalam waktu hidupnya apa yang harus dipahami diketahui harus dilakukan sebagai dia makhluk hidup nah yang ketiga adalah polok gemantung polok gemantung adalah tanaman-tanaman yang ada bisa dimanfaatkan atau diambil tapi berada di atas tanah misalnya buah-buahan yang paling gampang misalnya pisang ada jambu ada mangga ada papaya dan itu semua ada karena di atas tanah pengertiannya adalah itu merupakan harapan kehidupan bahwa kehidupan ini semestinya nantinya akan menunjuk kemana atau akan apa cita-citanya yang akan diraih atau harapan hidup itu sebenarnya dimana itu nah kalau dalam masyarakat Jawa yang bersumber dari keraton kasunan Surakarta Surakarta Diningrat bisa dikatakan adalah itu adalah sebagai ilmu baku kehidupan yaitu sangkan paraneng dumati dumadining sangkan paran jadi bagaimana kita berasal dari suatu kehidupan bagaimana kehidupannya akan kembali ke asalnya itu nah simbolis-simbolis di situ dalam suatu sesaji juga dimaknai dengan beberapa kehidupan yang juga sebagai makhluk ciptaannya ciptaan Tuhan yang maha kuasa maka ada beberapa hewan yang dikocertakan misalnya ada hewan-hewan buruan termasuk simbolis dalam hal ini adalah maesolawung tadi pengertian dari maesolawung itu adalah suatu semacam kerbo yang belum megawai belum megawai itu artinya kan kerbo itu kan setelah besar itu siap megawai dalam hal ini dikerjakan untuk ngeluku untuk nggaru di sawah-sawah itu nah tapi kerbo itu sudah siap tapi belum belum dikerjakan itu maka dinamakan maesolawung tersebut termasuk juga beberapa bahan-bahan makanan yang masih berupa mentah misalnya sambal goreng ngurep-urep itu atau juga dalam kaitan ini ada juga namanya gecok mentah gecok bakal gecok mentah itu semua harus dipahami dimengerti sebagaimana simbolis atau simbolikum agar manusia itu mengerti bagaimana suatu kehidupan ini berisi apa saja dalam suatu bentuk misalnya ada yang berupa menjadi jenang ada yang berupa menjadi kolak itu dan itu nama-nama sekarang itu sudah merupakan simbol dari pemahaman pengertian atau pengetahuan yang sudah diwarnai oleh Islam misalnya wadahnya wadahnya itu adalah biasanya diwadahi dengan takir bahwa makna dari suatu kehidupan ini sebetulnya didasari apa yang dinamakan dengan takwa dan dikir jadi dengan takwa dan dikir jadi takirnya ini orang diharapkan mampu bisa sesuai kehidupannya dengan apa yang dikendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa nah ini mungkin yang perlu dipahami karena dalam masyarakat Jawa itu ada sedikit pengertian yang berbeda dengan pengertian masyarakat secara umum misalnya bahwa manusia yang merencanakan Tuhan yang menentukan tetapi dalam filosofi dasar spiritual Jawa yang merencanakan itu adalah juga Tuhan bahkan Tuhan Maha Perencana yang menentukan juga adalah Tuhan karena Tuhan adalah segala penentu sehingga kalau kita pernah mendengar ada pengertian wong murib sakdir mau ngelakoni atau manusia itu hidup hanya sesuai dengan apa yang dia lakukan itu karena pemahaman tersebut jadi yang menjadi permasalahan itu sebetulnya dalam hidup ini adalah bagaimana hidup kita itu sesuai dengan rencana Tuhan dan keputusan Tuhan ini yang sampai sekarang jawaban sematam itu menjadi berbagai hal maka dalam hal suatu pengertian tersebut masyarakat Jawa terutama kalau kita melihat di tembang dandang gulo di serat kitung projati menyebabkan adalah Siji Sawiji mulanidati amantar ngebai jagad kasamatan dining sati artinya segala sesuatu berasal dari satu dan itu kemudian menjadikan suatu energi itu memenuhi jagad seisinya dan kalau kita melihat daripada suatu kehidupan warna-warni bentuk sesaji dan sebagainya itu adalah makna simbolis yang pernah dipakai dipergunakan ketika zaman era Majapahit yaitu di kitab Suta Suma disebutkan binika tunggalika tanhana dharma mangrwah jadi tidak hanya berbeda-beda dalam bentuk nama wujud rasa tapi juga berkaitan dengan nilai makna yang terkandung di dalamnya kalau di dalam Al-Quran kan disampaikan Surat Al-Hujarat ayat 13 itu dan diciptakanlah kamu sekalian satu sama lain itu berbeda-beda untuk saling mengenal dan mengetahui nah jadi pemahaman pengenal itu di masyarakat Jawa sangat di uri-uri artinya dipahami dimengerti dalam arti bentuknya tadi seperti sesaji-sesaji itu dan sesaji-sesaji itu ada beberapa hal yang bisa langsung bisa dimakan atau siap saji tetapi juga bisa kemudian itu memang dikembalikan lagi kepada bentuk daripada alam lagi karena itu adalah makna simbolis daripada suatu rentetan garis kehidupan manusia terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini tidak bermaksud menyebarkan paham mistis, klinik, dan sebagainya Percaya atau tidak, semua kembali pada diri dan hak pribadi masing-masing Tidak perlu menjadi sebuah perdebatan karena ini hanya sebuah hiburan Dan mungkin akan lebih bermanfaat jika ini menjadi sebuah pengetahuan tentang apa yang tersimpan di Tanah Jawa Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya Tetap semangat, selalu santun, jaga budaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh